Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Surah sekalian dikasih dalam nama Tuhan Yesus Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk melandasi kehidupan kita pagi hari ini yang terdapat dalam kitab masyarakat pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 memberkati orang yang takut akan Tuhan baik yang kecil maupun yang besar kata memberkati orang yang takut akan Tuhan ini merupakan janji Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan secara khusus janji Tuhan terhadap setiap orang yang percaya kepada Tuhan tentu saja orang yang setiap hari kehidupannya hanya mengucap syukur hanya melakukan setiap kehendak Tuhan bukan bersungut-sungut seperti ada tertulis di dalam satu pujian yang berkata saat menangis Tuhan tahu saat berdoa Tuhan dengar saat bersyukur Tuhan berkati nah saat kita bersyukur tentu saja Tuhan tidak berdiam diri Tuhan tidak cuek terhadap kita tetapi saat kita bersyukur dalam setiap kehidupan kita apapun keadaan kita tentu saja Tuhan akan memberkati nah tapi sedangkali yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia mulai dari zaman jatuhnya Adam dan Hawa sampai sekarang ini kalau dalam kehidupan manusia ini tidak pernah ada rasa ucapan syukur setiap kali kita mengalami satu masalah ketika kita mengalami berkat Tuhan selalu spontanitas keluar dari mama kita terima kasih Tuhan selalu bersyukur tetapi kalau kita mengalami satu masalah yang mungkin bagi kita untuk sangat-sangat-sangat membebani hidup kita tidak ada kata ucapan syukur nah firman Tuhan pagi hari ini dikatakan bahwa memberkati orang yang takut akan Tuhan baik yang kecil maupun yang besar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita baik kita sehat atau sakit kita kaya atau miskin yang Tuhan mau kita lakukan ialah mengucap syukur sehingga berkat Tuhan atau janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita manusia siapa sih yang tidak mau diberkati tentunya saya juga mau Bapak Ibu Tuhan sekarang juga mau nah firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita kembali lagi mari kita mengucap syukur sehingga janji Tuhan yang dia akan berikan kepada kita itu tepat pada waktunya asalkan dalam kehidupan kita senantiasa kita bersyukur apapun yang terjadi tetap semangat tetap jaga jarang dan mati protokol kesehatan salam merdeka shalom Tuhan selamat menikmati